Gunung Agung yang terletak di Karangasem, Bali mengalami peningkatan status dari waspada menjadi awas hanya dalam satu minggu. Gunung Agung pertama kali mengalami kenaikan status dari normal menjadi waspada pada tanggal 14 September 2017. Peningkatan status ini diikuti larangan aktivitas pada radius 3 km dari Kawah. Status Gunung Agung dinaikan menjadi level siaga pada hari keempat. Senin 18 September 2017, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikan status menjadi siaga. Pada status ini larangan aktivitas meningkat menjadi radius 6 km dari Kawah. Empat hari setelah berada pada level siaga, PVMBG menaikan status Gunung Agung menjadi level awas. PVMBG menaikan status Gunung Agung pada hari Jumat 22 September 2017, pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada status ini, PVMBG melarang seluruh aktivitas pada radius 9 km dari Kawah. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kapus Datin dan Humas BNPB Pak Sutopo Purwono Groho melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak. Pak, bagaimana persiapan pemerintah untuk penanganan pengungsi? Yang terakhir tadi koresponden kami melaporkan data sudah sampai 16 ribu jiwa yang mengungsi saat ini, Pak. Ya, pendataan masih terus dilakukan karena pergerakan pengungsi sejak tadi malam saat dinaikkan status menjadi awas, masyarakat banyak yang melakukan evakuasi mandiri, kemudian juga aparat mengirim kendaraan, kemudian untuk mengangkut para pengungsi. Jadi pendataan masih terus dilakukan dan ada 72 titik lokasi pengungsian. Nah, tentu dalam hal ini dilakukan pendataan juga bantuan juga terus disalurkan kepada pengungsi. Baik, berarti ada 72 titik dan 16 ribu jumlah pengungsi, Pak ya. Dan kemudian apa sebenarnya yang saat ini paling mendesak yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Dan karena kita melihat bagaimana sebenarnya cepat sekali perubahan dari status Gunung Agung ini. Dan apa yang sudah dipersiapkan, bagaimana juga dengan besarnya dana bantuan logistik yang disiapkan, Pak? Ya, kebutuhan mendesak saat ini yang diperlukan bagi para pengungsi adalah permakanan, air bersih, selimut, matras, layanan kesehatan, kemudian fasilitas MCK maupun sanitasi yang ada di pos-pos pengungsian. Jadi dalam hal ini bantuan juga didorong untuk melengkapi sarana-prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Dan masyarakat juga diimbau kalau mau memberikan bantuan, hendaknya disalurkan pintu utama, yaitu di posko utama tanggap darurat yang ada di Karangasem. Agar bantuan tadi dapat distribusikan dengan baik dan dapat dilakukan pendataan dengan baik. BNPB terus melakukan pendampingan, memperkuat BBBD baik kabupaten, kota maupun provinsi. Dan kemarin Kepala BNPB juga menyerahkan dana awal untuk operasional, membantu operasional BBBD 500 juta. Dan BNPB juga masih memiliki dana cadangan penanggulan becana yang bisa digunakan untuk penanganan darurat ini. Artinya pemerintah akan terus memberikan bantuan, baik logistik, peralatan, termasuk pendampingan di dalam teknis manajerial maupun pendanaan dan tertipat administrasinya. Baik, dan kalau kita berbicara juga Pak mengenai statusnya yang sudah awas ini, kami sempat mendapatkan informasi juga bahwa harinya ada rapat koordinasi nasional seperti itu Pak. Apa sebenarnya yang dipersiapkan? Apakah memang sejumlah langkah kontingensi juga akan dipersiapkan mengingat yang namanya musibah? Kita hanya bisa mempersiapkan walaupun belum tentu dampaknya akan parah atau tidak. Tapi seperti apa Pak? Nanti teknisnya untuk mempersiapkan langkah kontingensi untuk mengurangi dampak yang mungkin tidak kita harapkan tersebut. Ya, rapat koordinasi digelar BNPB mengkoordinasikan seluruh potensi nasional, baik PNI, Polri, Kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Basarnas, dan lainnya dalam rangka untuk memberikan pendampingan atau perkuatan kepada pemerintah daerah. Jadi ini perlu dilakukan langkah-langkah koordinasinya. Kalau terkait dengan rencana kontingensi atau rencana kedauratan, kita tetap mengacu kepada rekomendasi dari BVMPG. BVMPG selaku otoritas yang menangani ke Gunung Apian tentu memiliki berbagai instrumen data yang sifatnya evident based yang bisa disampaikan kepada BNPB maupun BPD yang itu digunakan untuk penyusunan rencana kontingensi. Baik, berarti Pak jika memang langkah koordinasi sudah dipersiapkan saat ini, mungkin BNPB sudah memiliki beberapa data begitu Pak dari sejumlah pegawainya ataupun petugas di lapangan untuk memastikan agar masyarakat ini berada dalam tempat yang aman dan juga mengurangi dampak kebahayaan. Apakah sudah data terkini Pak mengenai berapa banyak jumlah personel yang mungkin dari koordinasi tersebut untuk memastikan masyarakat berada dalam kondisi yang aman seperti itu Pak? Ya personel dalam hal ini aparat baik TNI, Polri, BNPB, BBBD, dari Tagana, Basarnas, Relawan dan sebagainya banyak melakukan penanganan di lapangan. Lebih dari 10 ribu personel yang kita kerahkan untuk melakukan penanganan ini dan pendataan masih terus dilakukan. Artinya kita selalu menyampaikan fokus utama saat ini bagaimana kita mengevakuasi masyarakat sesuai dengan rekomendasi BNPBG di mana radius 9 km dan penambahan 12 km di sektor yang telah ditetapkan BNPBG agar kosong dari aktivitas masyarakat. Kemudian ketika masyarakat sudah berada di pengusian, maka tugas pemerintah daerah dan pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dasarnya baik permakanan, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah memang sejak ditetapkan status awas sampai saat ini dan masyarakat melakukan penumpungsian di banyak tempat baik itu ditempatkan di gedung olahraga, di banjar, balai desa atau di tempat-tempat yang lain telah ditentukan pemenuhan kebutuhan dasar masih didorong untuk ke sana. Memang ada dinamika di beberapa tempat, ada yang belum menerima bantuan dan sebagainya. Ini ada dinamika di lapangan yang pasti pemerintah akan memberikan bantuan. Baik, terkait dengan dinamika ini bagaimana juga dengan pengungsi yang memutuskan untuk mengungsi mandiri dalam artian tidak di posko-posko pengungsian yang sudah dipersiapkan mungkin ke rumah keluarganya. Apakah juga ini akan menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan, Pak? Ya, betul. Jadi masyarakat yang evakuasi mandiri ke tempat sanak saudara atau kerabatnya tentu juga nanti akan diberikan bantuan. Dan dalam hal ini kita punya banyak pengalaman, BNPB memiliki pengalaman dalam penanganan erupsi gunung. Seperti tahun 2010 saat erupsi merapi, kita menangani hampir 1 juta jiwa. Masyarakat yang mengungsi hampir berlangsung selama 2 bulan. Kita punya pengalaman menangani erupsi gunung Sinapung, yang meletus sejak 2013 sampai dengan sekarang, Gunung Rokatindak, Gunung Gamalama, dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana melakukan penanganan. Dalam kondisi kritis saat ini, di mana dalam kondisi krisis, di mana terjadi pergerakan pengungsi yang demikian cepat dan terdapat di beberapa tempat, tentu ada dinamika-dinamika di lapangan yang seperti saya sampaikan. Tetapi intinya, bahwa masyarakat yang mengungsi di kerabatnya, itu pun juga akan kita kirimkan bantuan. Dan dalam hal ini masih dilakukan pendataan. Berapa banyaknya jiwa, berapa kakak mereka yang mengungsi di tempat saudara atau kerabatnya. Baik, Pak Sutopo Purwo Nugroho, Kapus Datin, dan Humas BNPB. Terima kasih sudah berbincang di CNN Indonesia News Report. Dan tentu saja, kita nanti harus melihat lagi seperti apa sebenarnya penanganan pengungsi ini agar mereka selalu merasakan keamanan dan juga kenyamanan di lokasi tempat mereka, mungkin bukan tempat tinggal mereka yang asli seperti itu, tempat tinggal mereka sementara. Terima kasih.